Enggak ada tuntutan juga harus kapan, muka harus kapan punya pacar, santai aja menjalani hari yang penting happy. Balik lagi, eee... Mulai dulu masih syuting bareng, sampe udah gak syuting bareng. Silaturahmi tetep terjaga, kita masih bersama-sama, masih sering kontek-kontekan juga gitu loh. Dan gak ada berubah sih, perlakuan aku sama dia dan dia sama aku ya sama aja gitu loh. Dulu ya sama-sama aja gitu. Walaupun dia udah beranjak dewasa. Iya kan? Mana kalian melihat karir sama lain? Satu sama lain, Brili melihat karir Riju, Riju melihat karir Rili. Eh, pasti seneng banget lah. Aku kan seneng kalau misalnya teman-teman seperjuangan, pulang pagi bareng, karirnya terus berkembang, terus eksis, terus bisa mengeluarkan karya-karya. Pasti seneng dan selalu harus saling support. Yes, gak usah ditanyain lagi ya, kalau Brili untuk Konstina ya pasti happy banget bisa mencapai target-targetnya dia, karirnya dia. Karena memang aku yakin banget, dari dulu memang Brili orangnya sangat... Bertalenta udah pasti banyak orang yang bertalenta, tapi dia smart jujur. Makanya dia pintar untuk bagaimana caranya manage karirnya dia, bisnisnya dia, sampe tetap seperti ini gitu. Brili melihat perubahan nih dari Riju sendiri yang tadi bobot beratnya. Kamu nyesel gak nolak aku dulu? Aku nolak kamu kan dengan karak visi. Terus? Tapi karena? Kita tidak agama. Tuhan memang satu. Iya. Gimana ngelihatnya perubahan dari... Cukup paket gak sih, Neng? Kalau aku tuh seneng banget, karena sebenernya gak penting gimana berat badannya turun berapa atau apa, yang penting tuh sehat kan. Betul. Nah karir cu kan diet juga untuk kesehatan juga gitu. Dan yang penting karir cu-nya sehat, dietnya juga sehat, bukan yang menyiksa, bukan yang malah bikin sakit gitu kan. Jadi malah lifestyle karir cu tuh bisa menjadi inspirasi banyak orang juga yang mau punya pola hidup lebih sehat. Jadi seneng banget lah pastinya. Kasih masuk super cuhat gak sih sebelum mericu akhirnya? Tanya dong dari teman-teman kamu yang kamu mau syuting film gitu. Gantengan aku apa gantengan teman main di film-film kamu? Gue enggak. Gue enggak. Gue enggak. Ya gantengan kamu enggak. Nah, ya kan pengakuan perili loh. Tapi dipaksa. Dipaksa ya. Tapi udah berapa lama sih kalian gak ketemu? Enggak, kemarin baru aku ketemu. Karena Kak Ricu ke rumah aku gitu. Karena kita emang ya masih kayak biasa ya kan? Iya, masih kayak biasa. Karena balik lagi ya pembicaraan kita dulu waktu kita sinetron kan dengan umur kita yang dulu kan pasti berbeda dengan sekarang gitu loh. Dengan perili yang mindsetnya pikirannya juga udah berubah. Cara pikirannya juga udah berbeda karena dia udah mulai dewasa juga. Cara pembicaraan kita pun juga udah beda gitu loh. Kalau dulu sih mungkin kayak dikit-dikit ngomong apa yang segala sesuatu yang gak penting juga kadang-kadang diomongin gitu loh. Tapi kalau sekarang kan lebih ke kayak bagaimana caranya ya sama-sama gitu loh di karir masing-masing. Tapi pernah ada kasih kepikiran gitu? Masih support kekasih ya? Oh iya jelas dong. Kalau kekasih udah pasti setiap saat itu. Gua tanyain. Walaupun... 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 Walaupun bukan zong sih. Lebih tepatnya memang... Belum ada. Belum ada. Dengan berbagai hal... Ya mungkin... Ya... Ya... Gua bingung ngomong apa. Maksudnya sering... Maksudnya cowok-cowok sering diupakan juga kedekatannya dengan... Iya sekarang gini ya... Ayam... Prilly dengan kesibukannya dia, dengan karirnya dia yang sekarang gitu loh. Mungkin dia tidak ada waktu juga untuk memikiran percintaan itu satu. Kedua... Kalau menurut gue dari sisi cowok... Mungkin cowok-cowok juga pada minder juga sama dia gitu loh. Jadi kayak... Gimana sih jadinya kayak bertabrakan untuk saat ini ya? Kita gak pernah tau... Tua-tua saat kedepannya nanti Prilly dapat pasangan atau dapat seseorang yang baik gitu kan. Pasti... Bisa... Lanjut gitu sama orang itu. Jurubicara saya. Terima kasih. Ya bener kan gue. Bener kan. Dan santai aja kali masih muda gitu. Gak ada tuntutan juga harus kapan nikah, harus kapan punya pacar. Santai aja menjalani hari yang penting happy. Balik lagi... Membantah boleh. Dengan rumor kemarin lagi deket sama... Sama seseorang gitu. Siapa tuh? Sering datang pemerintah antar gue terus. Oh... Kebetulan circle kita sama ya. Circle pertemanan kita sama. Dan kita berdua sama-sama tidak ada pasangan. Jadi kalo misalnya kita datang ke kondangan... Udah pasti keliatannya kita berdua. Karena kita sama-sama yang gak bawa pasangan gitu loh. Dan ya aku tuh... Dari dulu kalo udah ngikutin aku juga... Aku kalo ke kondangan itu selalu sendiri kan. Terus kalo misalnya ada temen aku yang sendiri juga ya udah kita bareng gitu. Jadi ya kedekatannya baik. Aku sama Iman. Kita bersahabat. Tapi ya... Tidak terjalin yang digosipin saat ini gitu. Tapi para fans kan pasti mendukung. Atau ada yang ngedoain malah. Gimana? Fans kayaknya ngedukung-ngedukung aja ya aku sama siapapun. Ya gak sih? Ya walaupun ya... Ada yang garis keras juga. Tapi maksudnya ya... Tapi maksudnya ya... Maksudnya apapun yang aku pilih itu gak akan ada hubungannya sama fans gitu. Kayak gak mungkin fans setuju aku sama ini terus aku tiba-tiba jadinya sama ini. Ya enggak lah. Kan itu pilihan hati ya. Tapi kalian sering juga jodohin disitu. Gue sama pri. Sama cowok lain kan? Enggak sih gak pernah. Kakak gak pernah ngejodohin aku sama cowok lain maksudnya. Kayaknya beda nih tatapannya. Pernah dong ada yang pernah. Siapa siapa siapa? Kemarin. Ada lah. Ada. Ada satu orang ada. Siapa siapa siapa. Ada lah. Sumpah sumpah. Oh emang ngejodohin? Dorman. Lah. Enggak dong. Enggak maksudnya maksudnya kayak sekarang. Oh sekarang.